Pasca PSBB transisi di DKI, Car Free Day masih tetap diberlakukan hari ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menggelar CFD yang tersebar di 32 titik di wilayah DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan sebanyak 1.582 personel gabungan disiapkan untuk mengawasi kegiatan hari bebas kendaraan bermotor tersebut. Dari 1.000 lebih personel, 750 personel berasal dari Dinas Perhubungan dan sisanya berasal dari Satuan Polisi Pamung Praja. Sementara itu hingga kini, peminat warga menggunakan sepeda semakin tinggi. Hal ini membuat Pemprov DKI Jakarta sejak pekan lalu mulai menyediakan kawasan untuk warga berolahraga, termasuk jalur khusus pesepeda yang tersebar di sejumlah ruas jalan di lima wilayah ibu kota.